Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya panel operasional channel yang membahas tentang kepolisian Jadi pengalaman Bapak Ingkamp Stikmas kepala desa dan aparat desa bisa bermasalah apabila mereka melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut Yang pertama mengelola anggaran desa secara individual tanpa melaksanakan rapat koordinasi baik itu dengan pendah aparat desa sendiri ataupun stakeholder Di daerah saya sudah beberapa kepala desa yang bermasalah Kenapa mereka tidak berkoordinasi Koordinasi ini sangatlah penting karena disini mereka mencari bagaimana upaya-upaya mereka untuk meng-sukseskan atau menghabiskan anggaran desa mereka sesuai program yang sudah direncanakan Jadi kenapa saya bilang mereka bergerak secara individual seperti kepala desa setelah menyerap anggaran diambil di bendahara dan pekerjaan dikerjakan sendiri atau secara individu Jadi disini perbuatan kepala desa itu salah Yang kedua biasanya ada anggaran yang sudah diprogramkan akan tetapi kepala desa memilih membuat program lain tanpa mengubah rap atau tidak sesuai dengan rap Misalnya pekerjaan rabat beton Karena di desanya tidak jadi melaksanakan rabat beton digunakan anggarannya sebagai penerangan desa Misalnya mereka membeli besi, lampu, dan diadakan di setiap KK Jadi untuk penerangan masyarakat itu memang baik akan tetapi langkah-langkah yang dibuat adalah salah adalah nol besar Jadi para kepala desa saya harap selalu memperhatikan rap atau anggaran yang akan dikelola baik dari segi menjalankan proyek secara individual juga selalu melihat potensi-potensi yang akan terjadi apabila Anda membuat program sesuai kehendak Anda Yang kedua mengadakan pengadaan belanja modal berupa pembangunan pemamahiani kepada para desanya ataupun kakak yang sudah memiliki rumah Jadi kita ketahui bersama bahwa bantuan untuk rumah mahiani diperuntukkan untuk kakak yang belum mempunyai rumah akan tetapi kakak tersebut sudah mempunyai lahan dan fondasi yang akan dibangun seperti yang saya tahu sendiri di desa saya seperti itu asal lahan itu tidak bermasalah maka bisa diajukan untuk pembangunan rumah mahiani untuk yang kakak belum mempunyai rumah Kemudian juga saya himbau bagi kepala desa karena kepala desa ingin memprioritaskan aparat desanya untuk mendapat bantuan akan tetapi aparat desanya sudah mempunyai rumah maka jangan sampai kepala desanya seperti itu sehingga nya disini akan mendapat teguran dari masyarakat ataupun laporan-laporan yang tidak menyenangkan ataupun tembus di polres setempat bahwasannya kepala desa memberikan bantuan kepada aparat desa yang sudah memiliki rumah mungkin saja apabila aparat desa itu belum mempunyai rumah dan dibijaksanai seperti itu ya saya juga kurang paham seperti itu setahu saya rumah mahiani itu adalah rumah yang diberikan kepada masyarakat yang belum mempunyai rumah kemudian yang ketiga adalah membangun inspiratoktur desa menggunakan dana desa tanpa pembebasan lahan terlebih dahulu kenapa saya masukkan ini karena kepala desa wajib hukumnya untuk memberikan inspiratoktur seperti pembangunan sekolah pembangunan rumah dinas atau pembangunan pokoknya pembangunan-pembangunan yang dibangun oleh anggaran desa akan tetapi belum ada pembebasan lahan takutnya disini apabila kepala desa membangun inspiratoktur menggunakan dana desa dan lahan tersebut belum dibebaskan maka anggaran desa tersebut atau dana desa tersebut dibangun dalam lahan yang bermasalah dan itu akan menjadi menjadi bola panas bagi kepala desa masing-masing yang akan meledak sewaktu-waktu apabila ada permasalahan-permasalahan jadi saya menghimbau kepada seginap seluruh kepala desa agar memperhatikan proyek-proyek yang akan dibangun dengan lahan yang belum dibebaskan yang keempat adalah pekerjaan abal-abal kenapa saya memberikan pekerjaan abal-abal karena setiap rap atau anggaran desa yang diberikan itu sudah sesuai ketentuan yang sudah dimusyawarkan bersama waktu perencanaan jadi kita tahu bersama apabila daerah tersebut adalah daerah terpencil ataupun jauh dari kota ataupun jauh dari sub-sub agen maka harga yang sudah diberikan lebih dari harga yang normal jadi disini penggunaan dana ini sangatlah melebihi dari kontrak yang akan anda kerjakan dan itu sudah dihitung sedemikian rupa agar pembangunan atau proyek yang akan dilaksanakan benar-benar cepat tepat dan tidak ada kekurangan lagi jadi apabila aparat desa membangun suatu proyek tolong kerjakan secara baik prospeknya bagus agar tidak menimbulkan pembicaraan-pembicaraan di kalangan masyarakat dan akhirnya akan timbul ke atas yang akan menjerat dari kepala desa itu sendiri yang kelima mengambil material tanpa pihak ketiga walaupun banyak saya ketahui proyek atau anggaran desa menggunakan sewa kelola SPK akan tetapi tolong perhatikan dimana anda akan mengambil material-material tersebut karena pembelian adalah nota dan bukti pembelian disertai kuitansi maka disini harus ada nota dan kuitansi begitu juga SPK pokoknya semua berita acara jadi disini apabila anda memberi membelismen apabila tidak ada toko anda mempunyai rekanan CV maka tempat itu harus benar-benar anda ketahui mempunyai CV yang keenam tidak membayar pajak baik itu PPN ataupun PPH22 PPN adalah pajak yang wajib dibayar apabila melaksanakan pembelian atau pembayaran PPH22 itu adalah pajak seperti pembelian ATK PPH23 ini adalah pajak yang membayarkan jasa seperti catering PPH21 adalah pajak penghasilan dari PGY yang mempunyai golongan 3 ke atas jadi setiap melaksanakan kegiatan ataupun melaksanakan program maka anda harus memisahkan terlebih dahulu pajak yang akan dibayarkan karena kebanyakan proyek desa menggunakan sewa kelola jadi pajaknya harus dibayarkan seperti kita ketahui bersama bahwa setiap desa sudah mempunyai E-PIN yang dipegang oleh aparat desa masing-masing silahkan isi langkau dari pajak tersebut dan terserah anda akan bayar itu di bank ataupun kantor pos yang ketujuh melaksanakan program yang berada di rap desa anda akan tetapi pekerjaan yang anda kerjakan adalah pekerjaan yang perlu ada perubahan misalnya anda ingin membangun rabat beton seperti yang sudah saya contohkan pertama akan tetapi anda ingin mengutamakan pembangunan atau program untuk penerangan desa anda maka disini anda harus berkoordinasi dengan pengawas desa anda jadi disini maaf pendamping desa anda jadi pendamping desa akan koordinasi dengan kecamatan mungkin kalau di kita bukan seperti kita keperencanaan jadi pendamping desa keperencanaan yang menyusun perencana dan mereka mengubah POK atau output kegiatan yang berada di rap anda agar kegiatan anda bisa dirubah dan lihat apakah program itu adalah program yang sama biasanya kalau satu program bisa diubah rapnya kalau tidak anda harus mengubah POK jadi disinilah pengalaman babin kamtipmas selama ini ketika kepala desa bermasalah di desa jadi tolong para kepala desa dan staf aparat desa mengingatkan kepada kepala desa apabila kepala desa tersebut adalah kepala desa yang baru agar harus minta hati atau mengikuti program yang sudah dilaksanakan atau sudah dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oke jadi cukup sekian dari saya ini dulu ulasan dari saya mungkin ada yang terlewatkan silakan ditanyakan di kolom komen di bawah apabila ada problem-problem di desa anda jadi saya akan meninjau atau koordinasi dengan aparat desa lain dan apakah itu adalah kesalahan atau untuk diperbaiki jadi cukup sekian dari saya semoga konten ini bermanfaat dan salam operasional